Begini, nak masakin, dia makan. Wah, enggak enak nih. Yaudah nih, gue invest ya. Menjak Raffi datang, kita naik 3 kali lipat. Media sedang dihebohkan dengan sebuah bisnis yang dadakan mendapatkan investasi dari Raffi Ahmad. Nah, ownernya nih, pengusahanya hari ini kita undang. Namanya Mas Putra. Apa kabar Mas Putra? Alhamdulillah. Thank you, hari ini sudah mau hadir di behind the business. Jadi, waktu kita dengar berita Raffi Ahmad invest di bisnisnya Mas Putra, kita satu bahagia. Ternyata UKM itu dilirik berarti kualitasnya bagus, rasanya enak, dan juga punya peluang untuk benar-benar menjadi besar seperti brand-brand besar lainnya. Rasanya gimana sih ketemu Raffi Ahmad? Wah, itu enggak bisa diungkapin sih, Pak, rasanya. Dia datang untuk makan aja tuh, saya udah senang banget. Apalagi pas dia bilang dia suka, pengen investasi, pengen dikembangin tuh, udah saya enggak bisa tidur dua malam. Dua malam. Kalau diitung itu, seminggu saya enggak bisa tidur. Setelah Raffi Ahmad, dia ini, mau investasi, akhirnya saya tenang, besoknya ditelepon lagi sama pagi, suruh datang lagi, grogi lagi, saya enggak bisa tidur. Kita ke jajaran, diliput, abis itu malamnya saya mau istirahat, tiba-tiba ditelepon lagi, mau diliput trans TV. Jadi, saya tuh yang enggak pernah masuk TV segala macem, grogi lagi. Pokoknya seminggu bertur-tur-tur ada aja yang bikin saya grogi, enggak bisa tidur saya. Ternyata powernya Raffi Ahmad dahsyat ya? Iya. Dahsyat ya. Awalnya gimana sih? Kok bisa sampai didatengin Raffi Ahmad? Jadi tuh aku punya temen namanya Aan. Aan. Aan itu kan sering banget dia makan di tempat saya, Pak. Oh. Dia sering, dia suka. Pada saat itu, Aan datang makan lagi, ternyata, put, gue bawa Raffi ya. Aku kan sering bercanda sama dia ya, Pak. Jadi aku bilang, yaudah Pak, bawa aja deh. Aku pikir enggak percaya, aku kayak cuma bercanda-bercanda aja. Enggak lama dia datang beneran. Aku udah grogi bingung, ngapain ya. Kayak aku bikinin, aku masakin, dia makan. Wah, enggak enak nih. Yaudah nih, gue invest ya. Tanpa basah-basah. Tepang-tepang tulis tangan ya. Nih, aku minta tulis tangan. Terus dia temputih, ala-alanya. Serius tuh langsung on the spot tuh ya? Iya. Langsung on the spot ya? Langsung on the spot. Apa yang disukai sama Raffi dari makanan? Dia suka bebeknya. Suka bebeknya. Dia bilang sih beda sama yang lain. Karena kan prosesnya aku di asap. Jadi bebeknya aku, prosesnya ada proses asapnya. Tapi bukanya hanya malam kan? Bukanya malam. Jam berapa sampai jam berapa? Saya buka jam 5 sampai jam 10, Pak. Oke, jam 5 sampai jam 10. Kalau pagi, pagi ngapain? Pagi, prepare buat masak aja. Prepare masak. Untuk dagang malam. Oke, oke. Ada, enggak ada kegiatan lain. Kenapa enggak kerja full time di kantor gitu? Aku FNB tuh udah 9, 10 tahunan sih. Oh, nah boleh ceritanya? Dulu aku kuliah di BINUS. Boleh deh awal-awalnya deh. Ceritanya awal dari kecil lah. Dari kecil tuh gimana sih? Enggak usah dari kecil. Lama. Pokoknya dari awal lah. Ini aku kuliah di BINUS. Kuliahan IT. Aku sempat kerja IT juga 2 tahun. Terus kerja di konsolan buiding. Sama temen, bikin perusahaan temen. Kita bantu. Akhirnya ada uang tabungan kecil. Aku beraniin diri. Buka Mexican food waktu itu. Itu Paprikano. Itu ada di Pasar Santa. Ada di Blok M. Ada di Cibubur. Ada di Jogja. Berkembang, Pak. Sering waktu berjalan. Merdup. Tahun 2016, 2017. Kita buka Susi. Susi bar di Duren 3. Dekat Kalibata juga. Susi bar itu berjalan juga. Sampai pandemi, Pak. Pandemi. Kita gali lubang tutup lubang. Kayaknya gak bisa ketolong. Kita tutup. Satu tahun pandemi. Saya nganggur. Saya bingung juga. Mau ngapa-ngapain. Kaya deh. Saya belajar nih. Ah. Mau modal kecil-kecilan dulu deh. Saya mau berjualan. Apa aja yang penting. Ada kegiatan. Penghasilan. Saya berjualan. Belajar. Jualan kaki lima. Oke. Ya inilah, Pak. Ini yang ini nih? Ya. Jadi saya belajar kaki lima. Namanya bebek. Rojo Sambel. Rojo Sambel. Dulu tuh namanya Sambel Ungkep. Dulu namanya Sambel Ungkep. Nah, pertama-tama. Karena saya kan belajar kaki lima. Sudah tiga kali ini digusur. Waktu pandemi Omikron. Sempat rame. Lumayan. Tapi karena waktu itu masih belum boleh kerumunan. Segala macem. Ditegor satu kali, dua kali. Akhirnya tiga kali gak boleh jualan. Digusur. Pindah lagi ke satu tempat dapet. Digusur lagi. Akhirnya dapet dikali batasi ini, Pak. Oke. Saya ganti nama aja udah biar. Biar gak digusur lagi, kira-kira saya ganti nama aja deh. Spesialnya jadi Sambel Bebeknya diungkap. Saya ada... Eh, di asap. Prosesnya gimana sih kalau di asap? Jadi tuh kita tahapannya ada. Pertama kita ungkap kayak biasa. Ada yang lain. Kedua saya presto. Ketiga saya asap. Jadi tuh saya asap pakai... Ada bumbu rempah-rempahnya sama pakai kai kopi. Minimal itu saya asap. Satu jaman. Jadi wangi gitu ya? Ya, lebih wangi ke smoky-smoky-nya. Dapet ide-nya dari mana? Ide dari... Gak tahu sih. Yang penting saya... Target saya beda dari yang lain aja sih, Om. Tapi ininya, maksudnya belajar dapet smoky-smoky begitu dari mana? Emang ada pernah belajar? Maksudnya pernah belajar teknik. Itu kan dari IT jauh banget. Enggak, aku semua tuh by YouTube. Oh, semua dari YouTube? Sekarang banyak banget orang baik-baik yang ngasih tahu resep-resep. Orang baik-baik ya, bener pinter. Sekarang udah sharing. Dan itu beneran ya? Maksudnya berhasil gitu ya? Saya... Enggak 100% berhasil. Misalkan saya dari channel ini, channel ini, channel ini. Semua saya coba, nanti saya komen sesuai selera saya gitu. Oh, harus dimodifikasi sedikit. Oke. Itu cukup menarik ya. Kalau kita baca atau nonton YouTube, lalu kemudian kita uji coba, ternyata berhasil, lalu bisa dimodifikasi menjadi versinya kita. Terus, awal jualan tuh tahun berapa di Kalibata? Yang Rujo Sambal ini? Baru berjalan 4 bulan nih, Om. Ini baru 4 bulan ya? Karena sebelum-sebelum yang digusur itu udah 1 tahunan. Karena kan saya 3 kali digusur nih. Nah, dapet terakhir di sini nih, Om. 4 bulan nih sekarang berjalan. Suka dukanya apa sih? Bisnis kaki lima? Banyak sih. Banyak? Kalau dukanya dulu nih. Dukanya, dukanya. Dukanya itu kita nyari tempat, susah. Nyari tempat, susah. Kedua, kita jualan di pinggir jalan itu kan sebenarnya ilegal kan, Om. Enggak legal, kita bingung. Izinnya itu kita harus ke siapa? Misalkan, KA yang megawilayah ini, tiba-tiba ntar ada yang datang lagi. Ini bukan wilayah, dia. Siapa itu preman? Iya, biasa kayak gitu. Oh, oke. Ya, ada aja sih. Nanti ditegur saat malu WP. Kalau rame. Kayak gitu-gitu sih, Om. Terus, dukanya ya sebenarnya, eh, sukanya, sukanya sih. Paling, ya, kalau kayak warung habis, itu udah happy banget sih, Pak. Satu hari, berapa bebek yang disiapin untuk jualan dari sore sampai malam? Untuk lima atau sekarang? Sekarang. Yang dulu? Dulu itu kita bawa seratus porsi. Seratus porsi. Pasti habis? Habis. Biasanya jam lima kita jualan, tapi habisnya lama. Jam sebelas, jam belas, itu pasti habis. Satu porsi harganya berapa? Bebek itu kita 35 ribu bebek aja. Ayam itu 20 ribu. Oke. Terus, menjak rame datang, kita naik tiga kali lipat semua kita bawa. Naik tiga kali lipat? Kita siapin 300 porsian. Dan habisnya itu, dari jam lima lebih cepat. Nggak nyampe jam sebelas. Nggak nyampe jam sebelas? Nggak nyampe jam lapan. Wah, oke, oke. Gimana cara kamu pilih, ini lokasi bagus nih buat jualan? Ini lokasi nggak bagus buat jualan, gimana tuh? Kalau di pinggir jalan, agak susah sih om pilih-pilih lokasi. Misalkan, kayak kemarin nih di Kalibata ini nih, sebenarnya saya nggak terlalu yakin itu posisinya bagus, tapi karena tempatnya adanya di situ, yaudah saya jalanin. Saya pengennya kan kayak di kuburan Kalibata itu kan ada stesen makanan banyak. Udah dapet di sana, tapi nggak boleh jualan pecelele. Oh, udah. Karena udah ada yang jual ya? Sebenarnya yang kemarin itu juga kan kita di sampingnya banyak-banyak warung makan. Itu kita sempat ditegor. Aku bilang kan, kita kan beda di asap, rasanya juga beda, cobain aja. Akhirnya boleh, agak susah milih-milih tempat. Milih tempat nggak gampang ya? Tapi kalau boleh milih, milih dengan kriteria apa? Apa kriteria tempat yang lokasi yang bagus? Maksudnya lebih bisa dapet parkiran, lebih rame. Kiri-kanannya tuh sebenarnya lebih enak ada warung-warung lain, karena kita nggak sendirian. Oke, ya jadi kalau... Kita bukan anggap kiri-kiri kompetitor, tapi jadi lebih... Teman, ya. Nah, di lokasi yang sekarang ini ada teman juga? Siang. Siang. Malam saya aja. Kalau malam sendiri. Jadi parkiran lebih longgar dong ya. Terus, kalau kaki lima itu kan berarti nunggu traffic. Cara kamu mendatangkan traffic gimana? Kaki lima itu sih saya nggak nunggu traffic, kayak saya lebih ke Pasrah aja, tapi kita yakin sama kualitas rasa saya, Pak. Oh. Oke. Karena bingung, saya aja nggak punya. Pasrah tuh gimana caranya? Itu mungkin ilmu-ilmu itu yang dapetin Raffi Ahmad tuh. Nggak punya Instagram, sosial media waktu itu kita nunggu. Instagram nggak ada. Kita nggak jual di Grab Food, Gojek. Gojek nggak ada. Kita udah. Pokoknya buka stun, menunggu orang datang aja. Soalnya saya yakin kan sebelum-sebelum saya digusur, biasanya tuh pelanggan yang datang, itu pasti balik lagi. Jadi saya yakin aja. Karena kualitas makanannya oke. Oke, oke, oke. 100 porsi itu banyak loh. Iya. 100 porsi itu banyak. Jadi sebelum ada investasi dari Raffi, memang kualitasnya sudah terbukti. Karena repeat ordernya sudah oke. Karena saya yakin beda dari pecelelet. Pecelelet pada umumnya. Terus sambalnya bedanya apa? Kalau rasa sambal. Kan biasanya arang itu kan seneng karena sambalnya ya. Apalagi brandnya itu kan sambal. Saya sambalnya tuh ada sambal bawang sama sambal rampai. Sambal bawang itu kita bakar di cobek. Bakar di cobek. Sambal rampai? Sambal rampai itu kita sambal dadakan. Fresh semua segar. Nah disitu biasanya ada tomatnya ada 3 jenis. Tomat cherry, tomat lampung, sama tomat hijau. Jadi saya pokoknya saya... Unik dah ya? Iya. Saya mau bedain daripada yang lain. Oke. Oke. Keren, keren, keren. Setelah ada investasi harga naik nggak? Nggak. Tetap ya? Tetap. Tetap. Pulus. Simple aja. Iya, iya, iya. Paling aku dapet nilai saham, gaji, terus kita, aku juga dipercaya untuk develop menu selain rojo sambal nanti kan kita dibikin dua konsep. Restoran dan rojo sambal. Jadi satu target marketnya adalah menengah ke atas. Yang harganya pasti lebih mahal daripada si rojo sambal ini. Yang rojo sambal tetap ada, tapi di upgrade dikit tempatnya itu nanti bukan tendaan lagi. Oke. Apa namanya, permanen. Tapi simple open space kayak yang penting ada atap seng-sengnya. Kayak gitu. Itu sih. Oke. Jadi investasi tadi menjadi modal tambahan atau beli saham aja? Kayaknya sih, aku juga bingung jawabnya apa. Kayaknya modal tambahan deh. Modal tambahan. Ya. Terus aku juga nggak ngeluarin uang sama sekali. Dan bener-bener nggak ngeluarin uang sama sekali. Oke. So, jadi permodalan sudah siap. Yang penting siapin menu yang mantep gitu ya. Oke, oke. Terus targetnya, insya Allah sih ada di seluruh Indonesia nih Pak. Targetnya ya? Tahun ini target 20 outlet. Akhir tahun ini. Akhir tahun ini 20 outlet. Terakhir. Outlet pertama di mana? Kita belum tahu. Rencananya? Tapi udah ada spot-spot yang investor mau. Si A udah ketemu. Udah mau lah ini di titik-titik berapa. Kayak Bandung, Rio, setiap Jakarta kita pasti ada. Udah ada beberapa tempat yang mau. Oke, oke. Jadi banyak investor juga yang mau bergabung ya. Oke. Raffi Ahmad orangnya kayak gimana sih? Wah dia baik banget sih Pak. Baik banget. Baiknya tuh gimana? Baik banget nih susah. Saya aja kan sama istilahnya tuh saya bukan siapa-siapa. Wah pokoknya dari comelnya mungkin diambil lah. Baik banget sih dia. Terus dia nggak sosial tuh. Dia kayaknya nggak mandang sosial. Dia sama aja. Orangnya... Saya udah bro-bro-bro aja gitu. Manggil bro-bro. Tapi kira-kira tanggung jawab yang baru ini dengan jadi... Riset and Development akan ngikut mengelola juga nggak? Siapa yang ngikut mengelola? Kamu akan ngikut putra? Aku yang memang full mengelola. Oh kamu yang akan full mengelola seluruh Indonesia? Oh untuk manajemennya nanti kita ada timnya. Cuma untuk develop menu-nya aku... Jadi full kamu pegang menu-nya gitu ya. Ya 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 cukup. Inilah ya cukup fair juga ya. Kamu emang ahlinya di situ soalnya. Jadi kalau melihat cara kerja dari Raffi Ahmad dari kacamata kamu sendiri yang membuat nanti Rojo Sambal ini bisa berkembang itu apa? Kalau dari sosoknya Raffi, apa sih strateginya Raffi Ahmad yang membuat Rojo Sambal bisa jadi besar? Kalau yang aku lihat ya om ya. Aku tuh ngeliatnya... Kayak... Ini... Aku percaya makanan aku udah enak. Kedua... Ini nih aku sebenarnya memang butuh marketing. Terus alam luar banget diketemuin sama A.A. Yang mana... Yang which is tuh... Saya nggak perlu bayar marketing. Untuk... Sama sekali ya? Iya. Untuk si A.A. Jadi... Ya... Istilahnya kita sama-sama manfaat. Kalau suruh bayar brand ambassador berapa duit tuh ya? Iya mungkin. Jadi saya yakin tuh... Kombinasi itu... Aku yakin makanan aku bisa diterima. Karena makanan aku kan umum om. Ayang, bebek, ikan. Yang orang Indonesia tuh pasti makan. Betul. Cuma rasanya aja saya beda dikit kan. Tambah lagi si A.A. Yang sekarang kan udah terkenal banget. Betul. 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 Harusnya sih bisa lah maju. Oke. Harapannya... Gini, kalau... Kamu lihat... Misalnya... Kan udah pernah punya cabang... Punya perusahaan yang beberapa cabang ya? Yang Mexican Food. Apa bedanya ngelola satu tempat dengan beberapa cabang? Kita harus kontrol bener-bener SOP standar rasa sih om. Karena misalkan pelajaran saya waktu itu, ada satu outlet yang anaknya baru, dia rasanya akhir beda. Karena satu outlet itu, jadinya kan semua outlet-outletnya juga kena imbasnya. Misalkan si Rojo Sambel di outlet ini, rasanya beda. Dia komplain. Dan sekarang kan apalagi sosial media itu kan udah cepet banget kan. Betul. Komplainnya di sosial media, Rojo Sambel biasa aja. Nanti otot-ototet semuanya kan pasti kena padan pada... Ada kesalahan di outlet si A ini. Oke. Memang harus bener-bener standar rasa itu harus diaga banget. Caranya untuk menjaga standar rasa gimana kalau cabangnya nanti udah seluruh Indonesia? Paling sekarang sih kan ada central kitchen, kita bikin central kitchen, kita supply ke outlet-outlet jadi satu atau dua dapur aja. Oke. Jadi lebih kualitas lebih terjamin ya. Kualitas lebih terjamin. R&D. Seberapa penting R&D kalau di bisnis F&B? Kalau aku sih... Aku belum tahu nih om. Aku kan bisnis-bisnis aku kan sebenarnya nggak terlalu besar-besar banget. Jadi... Sebenarnya aku juga belum tahu sepenting apa sih. Mungkin nanti di sini saya akan belajar. Iya, iya. Betulnya. Tapi bisnis-bisnis aku kan sebenarnya yang susi aja kan cuma satu outlet. Mexican food kan 4 outlet tapi kecil-kecil. Kalau kayak buat konsumen sendiri datang dengan makan yang sama kan mereka oke ya. Kalau di kaki lima. Kalau kaki lima datang dengan makanan yang sama. Kita nggak perlu ada inovasi. Nggak perlu ada apa-apa. Kayak kita ke pecelele. Ya udah memang yang kita cari itu. Malah kalau inovasi aneh-aneh kan. Misalnya pecelele pakai keju lah. Pecelele pakai mayones lah. Mungkin aneh. Bener nggak? Nah. Dari kacamata kamu sendiri. Si bebek ini bisa dikembangkan sampai sejauh mana sih? Kalau kita berbicara riset and development. Banyak sih. Banyak ya? Banyak banget. Aku kan udah kerjaan aku tuh kalau nyari ide aku nonton Youtube. Nonton Netflix. Ya aku nonton-nonton sama jajan-jajan tempat lain. Jadi tuh sebenarnya tuh banyak banget yang menu yang bisa dikembangin di bebek sama ayam. Nanti tuh contohnya nanti di Bintaro. Aku mau develop menu yang menurut saya nggak ada di Indonesia. Yang unik tapi rasanya mungkin bisa diterima. Oke. Di masyarakat. Masih rahasia tuh ya? Masih. Masih kita rahasiain ya? Jangan buka-buka nih. Ntar udah rahasia di sini dibuka tau-tau dibikin lagi. Tapi itu memang ternyata turun-turunannya tuh banyak banget ya? Iya. Ya turunan dari goreng, ungkep, itu aja udah asep. Asep nggak pernah ada. Saya juga nggak pernah denger sih bebek asep. Sebenarnya sih ada. Ada ya bebek asep ya? Ada. Kayak bebek tepi sawah ada. Cuma dia smoky-nya tuh nggak. Kalau saya kan bener-bener smoky banget. Aku nggak tau sih dia ngolahnya gimana kayaknya sih ya. Cuma dia ada. Cari karyawan sekarang gimana? Aku sih masih kayak metode, metode sama kayak yang dulu-dulu ya. Manual. Manual. Aku cari sebar grup di OLX, iklan di OLX sama sebar grupnya. Di Facebook tuh ada lowongan kerja pecel lele. Itu ada tuh grupnya. Jadi itu biasanya ngepos-ngepos itu yang nyari kerjaan atau yang butuh kerjaan. Jadi aku pos untuk karyawan ini yang udah pengalaman pecel lele. Oh dapet tuh? Iya banyak. Oh banyak. Cuma itu sebenarnya tricky aja om. Kadang-kadang orang yang kita kan nggak kenal kan. Iya, iya, iya. Tricky aja sih. Iya mau sih lebih hati-hati gitu lah ya. Jadi kalau misalnya saya mau buka pecel lele. Itu saya bisa pasang iklan di OLX. Iya, OLX. Atau di grup. Grup. Nah grupnya tuh kalau nggak salah namanya lowongan kerja pecel lele. Lowongan kerja pecel lele. Nah yang akan saya rekrut itu siapa? Tukang nguleknya. Tergantung. Misalnya saya mau semuanya nih. Berarti saya mau tukang gorengnya. Biasanya nih ya. Masaknya. Ada juga? Pekerja di pecel lele itu biasanya serabutan. Biasanya semua hampir bisa. Kecuali yang tukang cuci piring. Misalkan dia, saya pengalaman cuci piring aja. Selain cuci piring, biasanya semua harus bisa. Harus bisa? Karena kan simple. Cuma ngulek sambel. Iya. Goreng. Iya. Tapi kan itu kan resepnya kan. Nah, itu tergantung dari standar si brand-brand warnanya. Cuma kan basicnya tuh dia udah bisa pasti om. Goreng kan bisa. Ngungkep bisa tuh. Ngulek bisa. Nah tergantung sih. Kalau bumbu penggira-gira juga bisa kali ya. Dia udah tau loh, strassi, tomat, bawang merah, bawang putih. Kemiri. Kemiri. Udah terus diulek, udah selesai gitu ya. Makanya tergantung lagi. Dan mereka-mereka itu memang sudah. Maksudnya mereka itu memang udah siap untuk buka warung tenda gitu ya. Iya. Iya, yang udah pengalaman sih gitu. Tendanya juga mereka bisa bikin juga. Atau. Maksudnya kita beli, terus mereka udah tau cara masangnya gitu. Udah gak usah di-training lagi dong ya. Makanya pecelele itu benjamur ya. Oke, oke. Nah itu teman-teman yang mau bisnis pecelele silahkan. Jadi itu rekrutmen, gaya rekrutmen yang pertama. Ada cara lain gak rekrutmen karyawan? Untuk bisnis restoran ini? Di pecelele? Di pecelele. Aku sih yang gak aku jalanin itu. Paling misalnya aku dapet satu, aku tanya. Yang datang, kamu punya teman lagi gak? Yang biasa kerja? Ada pak. Yaudah, panggil. Tapi yang bisa dipercaya, jujur. Ya standar yang kita mau lah pak kan. Oke. Kerja keras, jujur. Kayak gitu-gitu. Rojo Sambel, kamu masih standby di sana? Di outlet setiap hari? Iya. Sekarang dua outlet nih. Oh, udah dua outlet? Iya. Pertama di Kalibata. Kedua di Andara nih, di depan rumahnya. Jadi kamu standby-nya di mana? Di Andara atau yang di... Sekarang ini karena di Andara. 6 hari, saya masih kesana terus setiap hari. Yang satu udah bisa ditinggal? Udah. Udah lumayan tuh. Sekarang ini ada di BNI, JJ RANS. Oke. Saya kesana dulu setiap hari. Sampai 4 harian lah. Oke, oke. Ini butuh exposure juga ya. RANS juga butuh exposure juga ya. Oke. Kalau laporan keuangan gimana? Laporan keuangan, dulu kan aku masih manual tuh. Sekarang kita udah pake sistem OCA. Oke. Jadi, terbuka. POS-nya udah bisa ke... Detect di situ. Real time. Masukan pengeluaran, in-out-nya udah... Seberapa penting sih laporan keuangan? Itu paling penting banget. Paling penting banget? Karena kan kita harus tahu stok kebutuhan pengeluarannya. Jangan sampai pemasukannya gede. Pengeluarannya juga gede banget. Kalau nggak di... Kalau nggak di-update terus-terusan kan. Datanya nggak pas. Itu lumayan sih. Menurut kamu kalau penghasilan warung pecelele normal di pinggir jalan satu hari bisa dapet berapa? Omset. Dulu, ini kita ngomong sebelum viral sama tahun lalu ya. Iya, iya, iya. Aku tuh dapet sehari... 1,2 sampai 1,8. Oke. Kotor. Oke. Kotor. Kalau pecelele yang jualannya pecelele. Ini kan bebek nih. Unik, kan? Itu... Yang tahun lalu aku ada pecelele. Oh. Ada lele-nya lele. Ikan nila, ikan gurame, ayam, bebek. Oke. Standar pecelele aja. Itu standar pecelele ya. Oke. Oke. Jadi bisa 1,2 sampai 1,8. Sampai 1,8. Perhari. Itu udah 1 bulan berjalan. Kalau 1 hari, 2 hari pertama jualan ya... Masih sepilah. 1,3,2,3,2, alhamdulillah, bang. Iya, 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 iya. Terus ada nggak tukang atau bisnis pengusaha pecelele yang cabangnya banyak? Ada. Ada nggak? Ada ya? Aku tuh rekrut karyawan yang di brand A, sebelumnya dia punya cabang banyak. Jadi ada tuh... Memang targetnya dia cabang sebanyak-banyak ya? Pengusaha pecelele tuh ada tuh ya? Itu nggak kelihatan tuh. Berapa banyak? Banyak tuh berapa banyak? Berapa cabang? Akhir, dia sih cerita ada 8. 8 cabang. Satu hari pemasukannya dia tuh nggak besar. 800-an omsetnya. Kalau 1 juta aja udah 8 juta. 800 kan. Iya, kalau weekdays kan. Iya. Kalau misalnya bersihnya aja 200 ribu, 8 notet kan udah lumayan kan. Udah lumayan banget. Jadi targetnya dia cabang perbanyak, tapi stand-nya kecil-kecil aja. Tendahannya kecil. Yang jaga cuma 2 orang, nggak banyak. Di harga berapa tuh? Harga pecelele berapa? Tanda sih pecelele, bebasisnya lele kan 13-15 ribu lele. Ya, yang 17-15 ribu lele. Ya, standar sih pecelele segitu sih. Kalau modal awal membangun bisnis pecelele itu berapa? Berapa besar? Kalau aku ya, yang aku aja ya. Karena aku kan nggak tahu yang lain sebesar apa. Kalau yang aku tahu sekitar 35-40 kan? 35-40. Berarti kalau hitungan, kalau margin keuntungan bersih persen berapa? Ini yang sekarang. Ini yang sekarang. Dengan saya keluarkan uang segitu, paling sebulan, nggak nyampe sebulan saya udah balik modal sih. Karena kan rame sekarang. Yang sekarang rame ya? Sebulan. Jadi makanya kalau, oke, satu bulan, bulan depan mau buka outlet lagi, sebetulnya bisa. Bisa. Dengan putaran uang yang ada. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Keren, keren. Jadi sebetulnya kita bisnis pecelele itu sangat, yang susah cuma nyari tempatnya doang ya. Iya. Ya, nyari tempat. Kalau rasa enak, ada nih pecelele di Kelapa Gading nih. Wih, rame banget. Rame banget. Sampai antri-antri. Memang enak. Itu gojek juga rame, antri banget. Tempatnya itu di, apa, gang kecil, gang buntu. Gang buntu, ya hoki juga dia. Susah juga nyarinya. Gang buntu, tapi ya enak. Ada tempat parkirnya, bisa masuk mobil, bisa apa. Sebelahnya itu lapangan kosong. Sebelah sekolah. Sebelah sekolah. Ternyata cabangnya juga banyak. Dan sebetulnya kalau kita makan pecelele ya, mungkin kalau orang-orang lamongan gitu, standar, bikin sambalnya kan mirip-mirip ya. Wah, keren, keren. Wah, ini jadi upgrade ya, naik kelas ya. Eh, ada dulu ya. Kenapa, ini umum. Kenapa bisnis-bisnis yang dulunya di kaki lima, naik kelas ke Ruko, bisa lebih gak laku? Itu juga aku, juga bingung sih. Bener gak sih? Bener, jadi aku tuh perhatiin, nanti ke rumahku nih om. Iya. Dijualan, di pinggir jalan, itu tuh setiap malam ngantrinya, minta ampun. Suatu ketika, dia kan depan Ruko, Rukonya itu sebelumnya, apa namanya, jual bangunan. Dijual lah tuh Ruko, dibeli sama orang lain, akhirnya dia gak boleh jualan di depannya. Iya. Pindah ke, seberangnya dia nyawar Ruko, Ruko kecil. Gak jauh lah paling, 20 meteran dari tempat itu. Terus aku perhatiin, kok jadi sepi. Sepi ya? Iya, padahal kan jaraknya, ya ampun om, deket, gak nyampe 20 meteran. Apa karena hoki, itu apa karena... Aku juga bingung kok. Apa ya? Padahal kan pasti rasa sama. Iya, iya, iya. Terus kamu percaya gak sih, kalau bisnis-bisnis di pinggir jalan itu pake pengelaris? Aku sih gak tau ya. Ada gak sih berita-berita begitu? Banyak sih. Ada kan? Banyak kan ya? Bang baso, masuk celana dalem lah, apa. Aku sih jalanin. Banyak om, itu pasti. Karena kan kita, Indonesia udah dari, udah turun-menurun kan mistisnya. Ibu saya aja sampe bilang, itu sebelum buka, ngajiin dulu gak sih? Iya, itu masih oke lah, masih wajar ya. Tapi ini kan, wah mistik-mistik begitu. Wah ini laris nih, jangan-jangan nanti si netizen pada bilang, wah lu ini nih si putra pake pengelaris. Pengelaris. Pake kitab A-A itu. Ada pengelaris, pengelarisnya jin A-A namanya. Itu udah keren banget tuh pengelaris. Itu udah luar biasa, itu harus diikutin sama-sama pengusaha. Oke, ada yang niru gak setelah ini? Setelah rame itu ada peniru-penirunya gak? Aku belum tau sih om. Belum ya? Pasti sih, aku yakin pasti ada. Atau niru nama gitu, nama. Eh namanya udah didaftarin belum? Udah. Udah, itu penting banget tuh. Iya, iya. Itu pas mau didaftarin juga, cedah semalam aja om. Itu banyak banget yang udah mau daftarin. Gila. Makanya buru-buru. Gila. Itu kita, namanya itu, kita masih rahasian ya. Iya, iya, iya. Rebut-rebutan om. Wow. Diganti lagi, diganti. Ini, hari ini gak ada, udah kita naikin. Tapi, tiba-tiba ditolak. Udah ada hari ini gak? Wah. Sehabis ya. Memang ada, ada mafianya itu. Nama itu ada mafianya. Ada yang memang jago-jago, milih-milih nama, nanti dijual gitu emang namanya. Tapi akhirnya oke ya, aman ya. Cawaloh nih. Ya, mudah-mudahan ya. Setelah ganta-ganti lima kali. Ya kalian kan bingung apa. Akhirnya maksa nih namanya sebenernya aneh nih. Yaudah. Maksa. Kalau ada yang penting, aman. Wah. Putra, apa pesan kamu buat para teman-teman yang masih muda, yang mau mulai bisnis, mental apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Aku tuh dulu mulai bisnis itu mikirnya, yang pasti tuh kita gak pasti cepet kayak om. Dari bisnis itu semangat apapun, aku gak tau kalau sepengalaman saya itu bisnis, usaha itu coba 10, 8 gagal. Jadi tuh, tapi aku tetep jalanin dari 8 gagal itu gak ada yang, maksudnya tuh kita pasti dapet pengalaman, pasti dapet ilmu, gak sia-sia kok. Gitu, dapet teman, dapet pengalaman, dapet ilmu, jadi yang gak punya apa-apa di misalkan, kayak saya tuh kenapa saya bisnis? Karena saya bandel dulu kuliah, saya bandel yang penting lulus aja, saya kerja gaji saya juga pas-pasan karena saya bandel kan, jadi saya usaha aja deh. Pasti kan, saya mikir banyak nih orang kayak saya nih yang kuliahnya bandel, yang IP-nya kecil, sekarang nyari kerja tuh pasti susah banget. Nyari kerja susah, IP kecil, sekalinya dapet paling gajinya juga kecil juga. Ya paling kalau mau mulai bisnis itu, siapin mental aja sih pasti tuh gak, di bisnis pertama tuh jarang banget orang susah, maksud saya. Betul, betul. Saya aja tuh udah makanan udah, udah Mexican food, sushi, itu yang keliatan ya, yang lain-lainnya saya banyak juga bisnis kecil-kecilan, banyak banget yang gagal. Tapi dapet untung paling kecil, capek-capek aja. Oke, ya itulah yang harus dipunya ya, mentalnya gak boleh gampang menyerah dan gak boleh mau cepat kaya. Terus pandangan kamu dengan anak-anak muda sekarang yang flexing, pengen buru-buru kaya, pake trading, pake uang orang tua, pake fasilitas orang tua, gimana menurut kamu? Aduh, aku gak bisa jawab juga sih, karena kan aku gak pernah nih om, ya kalau selama mereka yakin menguntungan ya, sikat aja udah. Selama mereka yakin kan. Tapi kan udah, aku balik lagi kan, usaha itu kan kalau jangan, apa namanya om, mentalnya tuh jangan mau cepat untung. Aku aja yang kerja keras aja kan, aku bilang 8 kali gagal, yang 2 kali kan kira-kira beruntung, apa, berhasil. Aku sama-sama aja kayak, aku kira sama aja kayak flexing kan, flexing. Terus, itu kan juga kan high risk, high risk juga amat. Terus kamu kenapa gak fokus di IT aja? Kan sekolahnya IT. Yang tadi aku bilang, aku tuh cuma, aku dulu bandel sekolah. Aku cuma bisa dikit-dikit aja lah, coding gak bisa, bikin website gak bisa, jadi aku tuh cuma bagian support waktu itu. Yang penting asal lulus gitu ya. Lulus, nyenengin orang tua. Kuliah ijazah gitu ya. Lulus, kuliah, kerja di IT, orang tua seneng nih, anak kakir. Kerja juga. Waduh, untung dapet istrinya, kerjanya bagus loh. Iya. Anak udah ada? Anak udah 2. Anak 2? Aku tuh dapet istri waktu dimaxingin food. Dia di Blok M, jajan, jajan makanan aku, tahun 2017 apa ya. 2016-2017. Wah ini cewe cantik juga nih aku. Aku aja kenalan gitu. Waduh, dasyat juga ya. Happy dong dia dapet ketemu Raffi. Dia baru happy ya, akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Bisnis lagi hancur. Akhir-akhir ini lagi happy banget. Dia bangga juga, happy. Makanan aku viral. Kayak gitu sih. Wah syukur lah. Ya namanya kerja keras gak pernah, gak pernah mengkhianati ya. Thank you Putra. Sama-sama Pak. Senang banget hari ini bisa ketemuan. Yakin bentar lagi banyak yang ngundang nih. Podcast. Alhamdulillah insya Allah. Biar sukses, bisnisnya terus berkembang. Dan salam buat Raffi Ahmad. Siap-siap Pak. Ya. Teman-teman, belajar apa hari ini? Tulis di komen. Saya Tom MC Ifli. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia. Bisnis pasti maju. Terima kasih. Terima kasih.